Dan saya juga terlihat kaget ketika mereka menanyakan dimana Hasan Tiro sekarang. Jadi, saya ingin mengingatkan, kemana saya jauh? Sego ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Salah satu hal yang kami lakukan terkait dalam merawat sumber-sumber ataupun pemikiran-pemikiran Tenggu Hasan Muhammad Tiro, saat ini kami sedang menggagas dan melahirkan museum Tenggu Hasan Tiro ataupun semacam memorial host Tenggu Hasan Tiro. Sehingga kajian-kajian terkait Tenggu Hasan Tiro, kemudian sumber-sumbernya, pemikirannya, tulisan-tulisannya, kami kumpulkan selama 8 tahun lebih. Dan itu juga bahagian dari riset saya dalam penulisan buku Tiroisme, kemudian beberapa buku lain terkait Tenggu Hasan Tiro, sehingga saya berpikir penting untuk dihadirkan memorial host ini supaya generasi-generasi setelah ini bisa lebih mudah dalam mengakses sumber-sumber terkait Aceh itu sendiri. Jadi, tidak sedikitpun memorial host ini diperuntukkan untuk membangkitkan semangat perlawanan ataupun selamat separatisme, ataupun semangat kemerdekaan dan lain sebagainya. Kita menutup pintu untuk itu. Karena yang kita ingin hadirkan di sini adalah beliau sebagai salah satu tokoh perdamaian Aceh yang kemudian menjadi warga negara Indonesia sudah selayaknya pemikiran-pemikirannya, terlepas dari peru dan kontra terhadap pemikirannya itu, penting untuk dijaga dan diselamatkan sebagai upaya dalam merawat literasi intelektual bagi generasi-generasi mendatang nantinya. Sehingga mereka lebih mudah dalam mengakses informasi-informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Aceh sebelum mereka lahir, katakanlah. Karena waktu perhelatan pekan kebudayaan Aceh saat itu, saya ingat banyak generasi Aceh, bahkan mereka ada yang menjadi mahasiswa, mereka sendiri tidak kenal siapa Tengku Hasan Bituro. Kemudian juga tidak tahu bahwa sebenarnya ada terjadi perdamaian di Aceh. Mungkin yang sangat familiar, mungkin tsunami yang mereka tahu, tetapi pernah terjadi konflik, pernah terjadi perang, dan akhirnya berdamai. Ini generasi-generasi saat ini sangat sedikit yang tahu, bahkan bisa dikatakan mereka tidak tahu. Dan saya juga terlihat kaget ketika mereka menanyakan, di mana Hasan Bituro sekarang? Jadi, saya ingin mengingatkan, ke mana saya ingin menjauh? Jadi hal ini membuat saya berupaya dengan teman-teman untuk mengumpulkan dan melakukan folderisasi, katalog, istilahnya, untuk supaya lebih mudah akses terhadap informasi terkait Tengku Hasan Bituro itu sendiri. Bahkan di konsep kita itu terkait dengan GAM itu sendiri, kita tidak terlalu ingin dominan. Hanya terkait dengan pemikiran Tengku Hasan Bituro, kemudian sepak terjangnya, kemudian buku-bukunya, karya tulisnya, surat-suratnya. Kami hanya ingin menunjukkan bukti-bukti pemikiran itu saja, sebagai upaya merawat. Selanjutnya di Memorial House atau di Museum Hasan Bituro itu juga kita membuka Aceh Peace Memorial Park. Jadi semacam taman memorial perdamaian Aceh, di mana di situ meng-cover perdamaian Aceh dari masa perdamaian Aceh dengan masa Darul Islam, dengan Indonesia saat itu. Ada perjanjian atau ikrar lantih, kemudian lanjut ke perjanjian Darussalam, kemudian lanjut ke perjanjian Uhuah. Perjanjian Uhuah ini perpecahan Darul Islam antara kelompok Darul Islam Aceh Besar dengan kelompok revolusi waktu itu. Sampai lanjut kepada Koha, perdamaian Koha di Aceh yang sempat gagal di Tokyo, kemudian lanjut kepada perjanjian di Helsinki. Saya pikir rutan ini perlu dirawat, sehingga perdamaian di Aceh itu bukan perkara ataupun sesuatu yang mudah terjadi. Nah, karena ini memang upaya dari pribadi kita sendiri, dari beberapa kawan-kawan yang juga tergabung dalam Institut Peradaban Aceh, kita mencoba menghadirkan itu. Yang pertama, di dalam Memorial House ini ada duplikat atau replika ruang kerja Tengku Hasan Ditiro. Kita buat persis sama seperti flat beliau yang ada di Sweden. Kita hadirkan meja-meja beliau, kemudian kita hadirkan dokumen-dokumen beliau, termasuk foto-foto dan lukisan. Kemudian selanjutnya ada juga terkait berita-berita tentang Tengku Hasan Ditiro mulai dari tahun 50-an sampai ke tahun 2010 saat beliau meninggal. Termasuk juga foto-foto saat beliau masih menjadi seorang Republikan atau Indonesia sampai beliau melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia, sampai perdamaian saat beliau pulang ke Aceh. Jadi kita mencoba merangkum itu semua tentang beliau, perjalanan hidup beliau, pemikiran beliau, mulai dari Indonesia sampai beliau kembali menjadi Indonesia. Jadi tagline yang kita usung adalah itu, Tengku Hasan Muhammad Ditiro dari Indonesia kembali kepada Indonesia. Artinya, proses atau transformasi pemikiran beliau ini penting untuk dikaji. Sehingga dalam museum yang hanya kita hadirkan, hanya beberapa duplikat. Dan yang original ada sumbangan dari beberapa kawan-kawan beliau, termasuk jazz beliau, kemudian dasi. Ada juga mesin tik beliau, Olivier Madino Spanyol, tahun 1980-an, itu juga kita hadirkan. Semoga dengan adanya wacana museum atau memorialos ini bisa lebih membuka paradigma teman-teman dalam melihat siapa sebenarnya beliau dalam konteks atau kajian akademis. Tidak dalam konteks untuk membangkitkan spirit dan lain sebagainya. Tidak. Karena menurut saya, beliau sudah selesai dan beliau sudah selayaknya dimuseumkan. Segala narasi tentangnya sudah selayaknya dimuseumkan. Dan hanya sekedar dijadikan sebagai bahagian dari kajian pemikiran Aceh untuk masa depan. Dan harapan saya, jika ada kawan-kawan ataupun aktivis-aktivis juga yang pernah sebelumnya, bersinggungan dengan Tengku Hasan Ditiro atau kenal, pernah bertemu, dan lain sebagainya, jika mungkin kawan-kawan yang ingin berkontribusi untuk menyumbang dokumen, walaupun hasil lembar foto misalnya, atau ingin menyumbang apapun terkait pemikiran atau barang-barang Tengku Hasan Ditiro, kami siap menerima dengan segala tangan terbuka. Dan kami juga akan memberikan ruang bahwa itu memang sumbangan. Karena ada beberapa barang sumbangan, barang beliau, barang Tengku Hasan Ditiro disumbang. Kami menyebutkan itu adalah bahagian dari sumbangan. Dari apa itu keluarga misalnya, termasuk kalau replika juga kita sebutkan bahwa itu replika yang memang dikerjakan oleh tim Museum Tengku Hasan Ditiro. Terima kasih telah menonton!